Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam Al-Quranul Karim terdapat ayat bertema makan dan minum diantara redaksinya ialah Kulu dan Wasyarobu Kulu artinya makanlah kalian terdapat dalam Al-Quran diulang sebanyak 28 kali sedangkan Wasyarobu dan minumlah kalian terdapat dalam Al-Quran sebanyak 6 kali diantaranya ialah dalam Al-Quran Kulu Wasyarobu Mirrisqillahi makanlah kalian dan minumlah kalian dari rizkinya Allah terdapat ayat Kulu Wasyarobu Mirrisqillahi Walataksaw dan janganlah kalian berbuat jahat fil-ardi di muka bumi Mubsidin sebagai perusahaan Al-Baqarah ayat 60 yang kedua dalam Al-Quran juga ada ayat Kulu Wasyarobu Walatushrifu Innahu la yuhibbul musrifin Kulu makanlah kalian Wasyarobu dan minumlah kalian Walatushrifu dan janganlah kalian berbuat israf berlebihan melampaui batas dalam makan dan minum Walatushrifu Kulu Wasyarobu Walatushrifu Innahu la yuhibbul musrifin Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang israf orang-orang yang berlebihan Tentunya dalam ayat ini dua ayat ini yang satu ayat makan dan minum dan jangan melakukan kejahatan dan jangan melakukan pengrusakan artinya mencari riski untuk makan dan minum jangan dengan jalan kejahatan dan jangan dengan jalan perusakan yang kedua setelah riski itu diperoleh meskipun halal tapi janganlah kita itu makan dan minum dengan melampaui batas itu jangan dilakukan kopi termasuk favorit dalam aneka minuman ada satu kitab berjudul Tasbitul Fuad kitab Tasbitul Fuad karya Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad lebih dikenal dengan Abdullah Al-Haddad ada satu halaman yakni di halaman 13 jilid 2 di halaman 13 jilid 2 Al-Jus'usani ada satu bab ma yuqalu inda syurbil kahwah doa atau wididan yang diucapkan seketika minum kopi menjelang minum kopi disitu dijelaskan anahu yurattibu atau yurattabu kalau dibaca yurattibu kiraat al-fatihah kalau dibaca yurattabu kiraat al-fatihah apabila sedang minum kopi pada waktu subuh ya yakni Abdullah Al-Haddad menjelaskan ada satu wididan satu doa ada wididan ada doa yaitu membaca fatihah dan ayat kursi sebelum minum kopi di waktu subuh yang kedua wal-fatihah wal-li'ilah fi quraish membaca membaca surat al-fatihah membaca surat li'ilah fi quraish membaca surat al-kawser surat al-kawser dan membaca surat al-ikhlas ul-hu wallahu ahad menjelang minum kopi pada waktu duhur yang ketiga minum kopi pada waktu sahur secara khusus yang dibaca artinya ya Allah yang maha kuat dibaca 116 kali itu pada waktu pada waktu menjelang minum kopi sebelum sahur dan di waktu yang lain selain waktu yang dijelaskan tadi itu membaca al-fatihah sebelum minum kopi membaca surat fatihah dan lebih sempurannya dengan ayat kursi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh